Berita berdebis hari ini, mulai hari ini 4 Oktober 2023, platform media sosial ada pacar lagi berjualan, salah sikoknya TikTok Shop. Kementerian Perdagangan telah ngasih waktu TikTok selama seminggu dari 27 September kemarin untuk misah ke TikTok Shop dari platformnya. TikTok dewek telah ngerespon peraturan itu dengan nuruti apokato pemerintah. Mereka tak lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di TikTok Shop Indonesia mulai hari ini jam 5 sore. Intinya, telah tak kate lagi keranjang kuning itu. Menteri Perdagangan juga ngomong kalau TikTok telah ngirim surat ke Dio. TikTok menyatakan siap buat nurut dengan keputusan pemerintah. Mendek ngomong kalau TikTok boleh berjualan lagi kalau lah buat platform yang khusus buat jualan baik. Tapi dia udah bersurat, dia udah bersurat sama saya, bahkan ya jelas dong kalau masih batal kan, tapi sudah bersurat patuh ikuti peraturan Indonesia. Karena kan dia boleh saja, bukan nggak boleh. Kalau bikin e-commerce kan tinggal bikin majukan aja. Perusahaan yang boleh kan dia boleh, tapi nggak boleh satu. Gitu, ya. Pamergan nggak ada ngasih. Kan boleh, jadi nggak boleh jadi satu. Jadi sosial media, sosial commerce, e-commerce jadi satu itu nggak boleh.